Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel karya tukang Pada video kali ini kita akan berbagi 3 cara mudah memotong atam alkan Yang pertama kita ukur dulu Dengan menggunakan meteran Kemudian kita tandai dengan menggunakan spidol Ini cara mudah kita memal menggunakan atap saja Asalkan atapnya sama persis Kemudian untuk memotong dengan gerinda Kita alasi atapnya dengan menggunakan rangka baja Agar tidak terpotong atap yang ada di bawahnya Oke cukup mudah teman-teman Ini cukup mudah Kalau kita menggunakan gerinda Lanjut cara kedua memotong atap alkan ini dengan menggunakan gunting bajaringan Kita ukur dulu dengan meteran Setelah pas Kita tandai dengan skidol Kita garis Dengan menggunakan mal atap Kemudian kita potong menggunakan gunting bajaringan Terima kasih telah menonton! Oke bagi teman-teman pemula Cara memotong dengan gunting ini tidak begitu sulit Lanjut kita akan melakukan pemotongan atap dengan cara yang ketiga Kita ukur dulu untuk atapnya Kemudian kita garis menggunakan skidol Ini menggunakan mal atap alkan yang telah terpotong Tadi kita sudah melakukan pemotongan atap dengan menggunakan gerinda tangan Ini sudah biasa dilakukan Dan juga sudah menggunakan gunting bajaringan Ini juga sudah biasa Untuk cara yang ketiga Kita akan menggunakan gunting rambut Inilah alternatif Bila teman-teman tidak mempunyai gerinda tangan Ataupun gunting bajaringan Hanya bermodalkan Rp. 5.000 Oke kita coba saja Kemudian ini berhasil Dan bisa menjadi alternatif Buat teman-teman Bila tidak mempunyai alat Pemotongan Baik gerinda tangan Maupun gunting bajaringan Ini tidak begitu sulit Karena atap alkan ini aluminium Jadi tidak ada masalah Walaupun kita menggunakan gunting rambut Oke tidak ada masalah teman-teman Ini bisa kita lakukan Atapnya sama Untuk pemotongan Rapi Jadi untuk gunting rambut ini Bisa kita gunakan Untuk memotong atap alkan Dan inilah hasil pemotongan kita Baik menggunakan gerinda tangan Menggunakan gunting bajaringan Ataupun menggunakan gunting rambut Oke teman-teman Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wabila taupi malih daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh